selamat datang kembali di channel maxwatch bersama saya, Tio udah ada yang menduga-duga kan apa Oke untuk yang aku bahas ini apa stay tune Oke yang pertama ini dress watch yang mungkin udah banyak penggemarnya ya yang nggak lain nggak bukan ini masuk dalam family cocktail time Oke semenjak pertama cocktail udah banyak varian ya udah kan beberapa udah ada yang muncul limited edition ada yang special edition bahkan udah ada yang punya nickname banyak yang mulai Manhattan Blue Moon Fuyuge Shiki yang limited and etc. kali ini cocktail kayaknya mengadaptasi model open heart nih yang sampai saat ini sebetulnya masih banyak penggemarnya beberapa orang mungkin udah ada yang open heart standar banget tapi ada yang beberapa emang suka sih ya suka mungkin karena movement atau heart ya sebut jantung dari movementnya bisa dilihat dari luar untuk dinikmatin buat dipandang well personally walaupun kadang open heart ini ini sekarang modelnya kelihatan biasa ya mungkin karena mungkin berbagai merek udah banyak yang munculin personally aku juga termasuk penggemar dari open heart ini karena simple buat ukuran dress watch yang dipakai formal atau semi-formal semakin simple itu semoga semakin terlihat lebih elegance dan formal dan ini yang bikin aku suka secara teknis adalah karena dia nggak ada fitur day and date jadi aku enggak perlu puyeng-puyeng buat mikir ini ampm-nya kemana tinggal setting aja selesai kalau movement ini seko ini masih tetap di automatic ya automatic untuk movementnya dia punya masih di kaliber 4R tepatnya di 4R 38 ya untuk varian open heart nah di varian kaliber 4R series ini ini udah terdapat fitur hack and winding jadi buat kalian yang mungkin makanya baru mau besok atau mungkin baru mau maksudnya nggak di immediately dipakai pada saat itu juga tapi waktu mau pakai mal setting setting kalian bisa setting lalu untuk setelah setting setelah crownnya dibalikin dimasukin ke posisi semula kalian putar crownnya kurang lebih 20 sampai 30 kali itu aja udah cukup untuk memenuhi power reserve selama 40 jam ke depan ya ini aku sebetulnya keluar beberapa varian warna ya tapi ini salah satu yang aku pilih karena varian warnanya sebetulnya yang paling apa ya paling calms ya kayak tenang tapi sebetulnya stunning juga sih dan untuk dialnya yang biasanya kaktil itu khas dengan sunburst atau sunray ya ini sekarang dia ada teksturnya kayak mirip-mirip honeycomb atau waffle gitu sih ya tapi lebih ke wavy ya teksturnya keren sih lebih simple untuk jarum sama marker sih masih nggak meninggalkan khas kaktil ya nah pada back case tetap exhibition jadi kalian bisa lihat movementnya dari belakang juga kalau yang terdahulu mungkin spring bar nya masih standar ya kalau sekarang udah ada fitur quick release jadi kalau kalian mau gonta ganti strap mau ambil strapnya ini tinggal ditarik aja tuas yang ada di sini plug and play aja gampang sih gampang sih nah untuk lebar strapnya ini kurang lebih laknya 20 mm ya jadi buat kalian yang mau laknya 20 mm sama kayak kaktil-kaktil yang lain ya ini letter blue ya warnanya biru navy blue teksturnya crocodile lalu ininya ujungnya penguncinya ini bukan buckle tapi clasp ya jadi ini termasuk salah satu kelebihan yang kalau pakai letter tapi takut letternya lecek gara-gara sering dicopot pakai karena kalian sering pakai buckle ini sebetulnya salah satu solusi ya buat yang suka strap kulit tapi nggak kepengen yang bagian sini cepat lecek karena pergeseran buckle ini clasp ini sangat membantu untuk harga sebetulnya ini masih cukup terjangkau ya di kelasnya ini range nya masih under 5 juta untuk harga lengkapnya mungkin kalian bisa langsung cek website kita atau via aplikasi langsung belanja juga bisa langsung ini kodenya SSA405J1 atau mungkin kalian cukup ketik cocktail time aja atau mungkin blue moon itu udah muncul sih biasanya di kotak searchnya oke ini buat cocktail time open heart blue moon ya oke oke next masih dari Jepang produknya nah ini masih sodaraan nih dan kebetulan mereka satu grup buat kalian penggemar brand Jepang pasti udah tahu kan ini orient bambino ini salah satu legendarinya dress watch di orient ya kalau tadi aku bahas cocktail nah biasanya orang tanya yang mirip seperti ini apa sih well ini aku bilang selain Seiko yang paling mirip dengan cocktail ini adalah orient bambino ini yang the most recommendation ya the most recommended ini aku rekomendasiin buat kalian ini mungkin kalau untuk level sih mungkin masuk di entry level ya tapi sebetulnya dari segi look ini nggak kelihatan entry level sih bahkan kalau orang yang belum hafal orient bambino atau ini dari orient mereka nggak akan nyangka ini sebetulnya untuk dari segi price itu sebetulnya dia masih masuk di entry level well masih sama ya perkara movement sama masih automatic kalau dulu bambino belum dilengkapi hack and winding nah untuk movement yang baru ini dia udah dilengkapi dengan fitur hack and winding nah ini salah satu favorit aku yang warna white pearl dial ya atau mungkin white dial karena ini sebetulnya kalau dipakai lebih kelihatan mewah ya dan lebih kelihatan formal untuk letternya ini size locknya mungkin kalau kalian mau ganta ganti harus custom ya karena ini agak sedikit ganjil ya biasanya lock itu yang paling umum 20mm sama 22mm nah bambino ini punya lock yang berukuran 21mm jadi kalau seandainya kalian punya strapnya 22mm kemungkinan harus agak dipaksa sedikit atau mungkin di di cutting sedikit sih pinggir pinggirnya nah buat kalian yang mau langsung cek ini juga bisa di web kita juga ready kok untuk price nya mungkin agak sedikit di bawah seko kaktil tadi ya tapi ini termasuk yang the most recommended ya jadi gak gak bikin kantong jebol tapi kalian udah punya one piece yang gue bisa ningkatin kegantengan juga sih 100% oke tapi buat kalian yang misalkan pengen gak tanggung tanggung ya buat ngerogoh kocek aku masih ada rekomendasi buat kalian lagi masih di kelas dress watch jepan ya oke stay tune ya 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 Nah ini dia Orient Star, Orient Star ini kelasnya sudah di atas Orient Entry Level tadi ya Kenapa aku rekomendasiin yang ini, ini tipenya adalah RE-AT-0006L ya Yang aku tahu sih memang belum ada kabar yang pasti bahwa tipe ini discontinue atau enggak Tapi yang pasti pihak Orient bilang ini tipe sudah agak susah sih ditemuin Kalau aku bilang sekilas disini mungkin kelihatannya hanya Navy Blue ya Enggak terlalu beda jauh sama kaktel Open Heart tadi Tapi sebetulnya birunya ini agak unik sih Di angle tertentu kalau kena cahaya dia itu kadang agak-agak kehijauan sedikit ya Dan yang aku suka disini dia walaupun Open Heart masih buying simple Tapi dia punya indikator power reserve ya Dan power reserve-nya dia ini 50 jam bukan 40 jam kayak yang lain ya Dia 50 jam power reserve-nya Terdapat fitur hack and winding juga Winding tadi diperuntukkan buat mempercepat pengisian power reserve Untuk talinya masih dari letter dan dia lebar laknya 20 mm ya Ini bebas nih gampang banget cari alternate atau aftermarket strap-nya ya Buat kalian yang suka ganti-ganti warna atau ganti-ganti strap Dan dia penguncinya ini clasp ya Dengan ada logo Orient Start-nya disini Nah untuk kaca dia ini udah terbuat dari sapphire anti-reflective coating ya Jadi ini di angle tertentu juga kadang kalau kalian lihat Ini biasanya terlihat kayak ini jam nggak ada kacanya sih Karena bener-bener clear dan clean banget sih Dan juga udah anti-gores Di crown-nya juga ada logo khas Orient Start ya Nah di back case-nya juga exhibition Kalian bisa nikmatin pergerakan rotor movement-nya dari belakang juga Dan untuk heart-nya atau jantungnya bisa dilihat juga disini ya Dan yang paling suka ini harganya sih Biasanya buat spek kayak gini rata-rata udah hampir nyentuh angka 2 digit ya Mungkin 10 juta atau mungkin di atas itu Tapi disini ini masih belum nyentuh kepala 2 digit sih sebetulnya Estimasinya bahkan masih di bawah 7 jutaan Menarik kan? Nah ini juga bisa kalian cek di web kita atau via aplikasi Mungkin stoknya sih udah nggak terlalu banyak ya Kalau emang ternyata ini yang bener-bener kalian cari selama ini Langsung aja ya Ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian Diameternya kurang lebih 40mm ya Sama dengan koktel yang tadi 40mm Jadi buat kalian yang emang udah nunggu ini Atau kebetulan lagi cari ini Ini lagi ready Jadi buruan ya sebelum bener-bener hilang Dan untuk snacksnya Yang buat kalian yang pengen yang lain Aku ada satu lagi Yang aku rekomendasiin ke kalian juga Ini salah satu favorit aku juga ya Ini dia Masih di Orient Star Tapi retrograde Kenapa dibilang retrograde? Karena Tapi itu karena komplikasi dalam movementnya ya Tapi Dan kacanya ini sedikit dome Tapi udah terbuat dari Sapphire Power reserve-nya di 40 jam Tapi aku suka lebar diameternya Ini masih dalam strata ideal Atau secara estetika ini masih memenuhi syarat untuk dress watch ya Cuman 40mm Atau bahkan mungkin yang ukur ada yang bilang ini 39, sekian milimeter ya Ya kalau dibulatin mungkin 40mm ya Nah untuk strapnya sendiri Ini juga locknya 20mm Jadi kalau misalkan kalian mau ganti letter Udah tinggal plug and play aja Tapi untuk rantainya ini juga udah keren kok Dan dia push clasp ya Untuk harga Buat yang penasaran Mungkin kalian bisa Cek langsung di website kita Ini kalian bisa cukup Tulis retrograde Atau mungkin Kalau yang mau kodenya Di SDE Quartet 02W ya Untuk harganya juga masih di bawah 2 digit loh Untuk Ukuran kayak gini Dibanding merek lain Dia ini bener-bener masih terbilang murah Atau terjangkau ya Dan ini masih sekitar di Estimasi masih sekitar di 7 jutaan sih Bahkan 8 aja gak nyampe Sih Ini aku rekomendasiin buat kalian Yang pengen tampil keren ya Untuk di acara formal, casual Atau lagi ngantor Jadi Jam Dresswatch ini Bener-bener bisa ningkatin penampilan kalian sih Terutama buat yang penggila jam juga Ini salah satu rekomendasi Well itu tadi ya Rekomendasi Dresswatch Japan Buat kalian yang memang lagi mencari Atau menyukai koleksi-koleksi Dresswatch Oke Sekian dulu See you on the next Video Bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax